Zua Wen tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini. Dia bukan leluhur Lu dan tidak membutuhkan cinta atau dukungan mereka. Tujuannya sederhana, melewati pos pemeriksaan ketiga dan memperoleh kunci ruang waktu. Tidak lama kemudian, leluhur Lu mundur dan melirik Yao Xiangjun. Yao Xiangjun sedikit mengernyit dan mengangguk. Sambil memegang kunci ruang waktu, dia melangkah ke udara dan bergegas menuju penjaga gerbang. Ledakan, 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 suara pertempuran tidak ada habisnya. Yao Xiangjun mundur setengah jam kemudian, dahinya berkeringat. Shen Jian bergegas keluar dengan kocokan ekor kuda di tangannya dan menggantikan posisi Yao Xiangjun, melawan penjaga gerbang. Begitu saja, leluhur Lu, Shen Jian, dan Yao Xiangjun bergantian menyerang sang penjaga gerbang, dengan harapan agar sang penjaga gerbang menjadi malas dan lelah, sehingga kekuatan tempurnya pun berkurang. Kenyataannya seperti yang diharapkan oleh mereka bertiga. Setelah bertarung sehari semalam, pergerakan penjaga gerbang memang menjadi lamban. Mata leluhur Lu dan Shen Jian berbinar. Shen Jian menangkupkan tinjunya ke arah leluhur Lu dan berkata, Leluhur Lu, aku datang untuk mengambil kepala penjaga gerbang untukmu. Penjaga gerbang ini bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun, jadi tidak perlu takut padamu. Saat dia berbicara, Shen Jian dengan cepat mendekati penjaga gerbang. Dengan kocokan-kocokan ekor kuda di tangannya, benang putih tak berujung berubah menjadi lautan luas dan menyelimuti penjaga gerbang. Penjaga gerbang tampaknya sangat lelah. Meski terus meronta, namun tak bisa lepas dari benang putihnya. Sebaliknya, benang putihnya menjadi semakin erat. Senyuman di wajah Shen Jian semakin lebar. Kemudian, dia menyingkirkan kocokan ekor kuda dan benang putihnya dipadatkan menjadi bentuk oval. Dia berbalik dan perlahan berjalan menuju leluhur Lu. Ini adalah jaring yang tidak bisa dihindari yang telah dipasang Shen Jian. Menurut Shen Jian, penjaga gerbang tidak bisa lepas begitu saja. Leluhur Lu tertawa. Saat dia hendak naik dan menyapa Shen Jian, tubuhnya tiba-tiba menegang dan dia menatap Shen Jian. Bola berbentuk oval yang terkondensasi dari benang putih di belakang Shen Jian hancur berkeping-keping, dan penjaga gerbang bergegas keluar. Pada saat ini, bentuk penjaga itu berbeda dari sebelumnya. Sepasang sayap hitam tumbuh dari punggung penjaga itu. Bulu-bulu hitam itu tampak seperti terbuat dari baja. Itu sangat aneh. Dengan sayap ini, kecepatan penjaga itu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, Shen Jian tidak berjaga-jaga, sehingga penjaga langsung berada di belakang Shen Jian. Saat Shen Jian bereaksi, pedang penjaga itu telah menembus punggung Shen Jian. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Shen Jian bukanlah orang biasa. Hatinya ditembus, dan jiwa ketuhanannya dikurung oleh penjaga ini. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri, jadi dia mengeluarkan jembatan surgawi ilusi dan meledakkannya tanpa ragu-ragu. Saat jembatan langit ilusi meledak, leluhur Lu akhirnya bereaksi. Ketakutan muncul di hatinya. Kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkan oleh penjaga tadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi aura yang dipancarkan, justru menekannya hingga tak bisa bernafas. Leluhur Lu punya firasat bahwa jika dia berhadapan dengan penjaga saat ini, dia pasti akan mati. Pergi. Aku harus pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan mati di sini. Leluhur Lu meraung di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan jimat pelarian dan menghancurkannya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan menghilang di tempat. Dia langsung bergegas menuju ujung platform. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sebuah suara agung terdengar dari ledakan jembatan void, dan kemudian sebuah tangan besar yang menutupi langit tiba-tiba mengulurkan energinya dan meraih cahaya berdarah itu. Tangan raksasa itu terlalu besar, dan kecepatannya terlalu cepat. Dalam sekejap, cahaya berdarah yang melarikan diri itu ditangkap oleh tangan raksasa itu. Ekspresi leluhur Lu berubah drastis. Jimat pelarian ini adalah jimat pelarian kelas atas dari kuil Lu. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa tangan raksasa itu berhasil menangkapnya dalam sekejap. Berengsek. Mata leluhur Lu merah. Dia sama sekali tidak boleh mati di sini. Dia harus melewati pos pemeriksaan ini, mendapatkan kunci ruang waktu, dan meninggalkan tempat ini. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh leluhur Lu meledak menjadi kabut berdarah. Kabut ini tidak dihancurkan oleh tangan raksasa itu, tetapi oleh penghancuran diri leluhur Lu sendiri. Pada saat leluhur Lu menghancurkan dirinya sendiri, tubuh fisik dengan cepat mengembun ribuan mil jauhnya. Itu adalah leluhur Lu. Begitu leluhur Lu terbentuk, ia segera mengeluarkan jimat pelarian lainnya dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Sayangnya, tangan raksasa itu tidak memberinya kesempatan dan menangkapnya lagi. Namun, leluhur Lu menggunakan metode yang sama lagi. Setelah sepuluh kali berturut-turut, wajah leluhur Lu menjadi pucat dan dia sangat lemah. Namun, dia akhirnya lolos dari kejaran tangan raksasa itu dan meninggalkan Peron. Jelas sekali, dia telah melewati pos pemeriksaan ini. Tentu saja, meskipun leluhur Lu telah meninggal, dia telah membayar mahal. Setidaknya, kekuatan leluhur Lu telah menurun drastis. Tidak mudah baginya untuk pulih. Huff, kamu berlari cukup cepat. Mendengus dingin tiba-tiba terdengar. Kemudian, energi penghancuran diri jembatan surgawi ilusi langsung dimusnahkan oleh energi lain yang lebih kuat. Kemudian, sosok penjaga itu muncul kembali. Saat ini, Yao Siang Jun sudah mendarat di samping Zua Wen. Matanya yang indah menatap penjaga itu dengan ekspresi bermartabat dan ketakutan. Apa yang terjadi dengan wali ini? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Yao Siang Jun bingung. Karena ini adalah wujud asli dari penjaga ini. Orang ini menggunakan kekuatanmu untuk menerobos. Mata Zua Wen tajam saat dia berkata dengan tenang. Terobosan. Mata Yao Siang Jun menyipit saat dia bertanya dengan heran. Itu benar. Meskipun para penjaga memiliki penampilan yang aneh, mereka juga berkultivasi setiap saat. Penjaga tahap ketiga pasti jauh lebih kuat dari penjaga dua tahap sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya memperlakukan kalian semua sebagai batu pelatihan, menggunakan tekanan untuk menyelesaikan terobosan terakhir. Zua Wen mendesah dalam hatinya. Ia telah menyadari ada yang salah sejak awal. Kekuatan yang ditunjukkan oleh penjaga pos pemeriksaan ketiga hanya sedikit lebih kuat dari Sam. Berdasarkan pemahaman Zua Wen tentang tahap ini, penjaga hanya akan menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, penjaga tahap selanjutnya akan jauh lebih kuat dari tahap sebelumnya, tidak hanya sedikit. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Siang Jun agak bingung. Matanya yang indah mau tak mau menatap pemuda berbaju putih di sampingnya, berharap pemuda berbaju putih itu bisa mengambil keputusan. Orang-orang lainnya bahkan lebih panik. Mereka begitu takut hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak menyangka bahwa penjaga itu berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Shen Jian telah tewas, Lu Zhu telah melarikan diri. Sekarang, satu-satunya orang yang dapat mereka andalkan adalah Yao Siang Jun. Namun, semua orang tahu bahwa kekuatan Yao Siang Jun lebih lemah daripada Lu Zhu dan Shen Jian. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi penjaga yang tiba-tiba meledak dengan kekuatan? Zua Wen mengangkat bahunya dan berkata, serahkan orang ini kepadaku yang harus aku tangani. Mundurlah dan bergabunglah dengan semua orang. Begitu kata-kata ini keluar, Yao Siang Jun tercengang. Semua orang di belakangnya juga tercengang. Meskipun Zua Wen memiliki kinerja yang baik ketika berhadapan dengan angin Yin sebelumnya, dalam pandangan semua orang, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Lu Zhu dan Shen Jian. 2342 Zua Wen, leluhur Lu dan Shen Jian bukan tandingan wali ini, kamu. Kita harus pergi dulu, Yao Siang Jun berkata dengan panik. Nona Yao, sudah terlambat untuk mundur sekarang, penjaga ini sangat pintar. Saat Zua Wen berbicara, matanya sengaja atau tidak sengaja melihat ke tepi peron di belakangnya. Di tepi peron di belakang Zua Wen, angin Yin yang tak berujung muncul, sepenuhnya menutup pintu masuk peron. Angin Yin sangat sulit dihadapi, dan jumlah angin Yin yang muncul di tepi platform terlalu banyak. Bahkan Zua Wen harus melalui banyak kesulitan untuk menghadapinya, belum lagi orang-orang di belakangnya yang tidak terlalu kuat. Sudah berakhir, kali ini kita pasti mati. Leluhur Lu terlalu penuh kebencian, dia benar-benar meninggalkan kita. Huh, sudah terlambat untuk mengatakan apapun, kita tidak bisa pergi. Untuk sesaat, orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan desahan dan keputus asaan. Mengenai kata-kata Zua Wen, tidak ada yang peduli. Leluhur Lu, Shen Jian, dan Yao Xiangjun bukanlah tandingan bagi penjaga ini bahkan ketika mereka bergabung. Pemuda berpakaian putih yang berdiri tegak saat ini hanya mencari kematian. Yao Xiangjun menghela nafas pelan dan berkata, aku akan bergabung denganmu. Karena kita tidak bisa pergi, ayo bertarung sampai mati bersama-sama. Zua Wen menoleh dan menatap Yao Xiangjun sambil tersenyum, Nona Yao, kami tidak akan mati, yang akan mati adalah wali ini, kamu. Mundur. Saat berbicara, Zua Wen tiba-tiba menghunus pedang raja, melangkah maju, dan melesat keluar bagaikan aliran cahaya. Setelah pembaptisan pulau kedua, pemahaman Zua Wen tentang kekuatan hukum ruang waktu menjadi jauh lebih kuat. Menghadapi penjaga ini, meskipun Zua Wen takut, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Yao Xiangjun menatap kosong pada sosok yang hendak pergi. Pada saat ini, sosok itu tampak jauh lebih tinggi di matanya, dan kata-kata Zua Wen sebelum dia pergi terus bergema di benaknya. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dengan pedang di tangan kanannya dan perisai di tangan kirinya, mata penjaga itu menunjukkan sentuhan jijik saat dia dengan santai menebas pedangnya. Dalam pandangan sang penjaga, kecuali leluhur Lu, Shen Jian, dan Yao Xiangjun, yang mampu mengendalikan ruang waktu, tak seorang pun di sini yang layak mendapatkan perhatiannya. Mata Zua Wen berbinar, untung saja penjaga itu memandang rendah dirinya. Saat pedangki penjaga itu meledak, sayap naga obor Zua Wen langsung meledak dari punggungnya, dan hukum ruang waktu meletus dari tubuhnya. Tiba-tiba, dia tampak melintasi ruang waktu dan menghilang di tempat. Ketika Zua Wen muncul lagi, dia sudah berada di depan penjaga. Kemudian, Zua Wen segera menggunakan jurus terakhir prinsip pedang penghancur, teknik Big Bang. Seketika, dengan Zua Wen sebagai pusatnya, riak-riak padat yang tak terlihat menyebar, dan kemudian ruang itu terdistorsi dan runtuh. Penjaga gerbang terlalu meremehkan Zua Wen, tidak memandang Zua Wen sama sekali. Pada saat ini, penciptaan surga membelah bumi menyelimuti seluruh tubuhnya. Bahkan jika dia mencoba melawan, itu sudah terlambat. Seluruh tubuhnya terikat oleh energi spasial yang terdistorsi dan runtuh. Kalau saja penjaga ini tidak terlalu kuat, jurus Big Bang-Big Bang ini sudah cukup untuk mencabik-cabiknya. Ledakan. Saat penjaga itu terikat, Zua Wen masih berada di atas kepala penjaga. Tanpa peringatan apapun, kaki kanannya menghantam dada penjaga itu. Penjaga itu lengah dan langsung dipukul kakinya. Kemudian, seluruh tubuhnya tampak hancur saat dia jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, pemandangannya sangat sunyi. Selain Xiaolang dan beberapa orang lain yang sudah mengetahui kekuatan Zua Wen, sisanya tercengang. Orang ini sangat kuat. Dia tampaknya lebih kuat dari leluhur Lu dan yang lainnya. Leluhur Lu dan yang lainnya bisa membuat penjaga begitu sengsara, tetapi orang ini melakukannya. Setelah hening beberapa saat, kerumunan itu meledak menjadi keributan seperti lautan badai. Keputus asaan di mata setiap orang kembali menyala dengan nyala harapan. Brengsek! Aku ingin kamu mati! Penjaga itu berdiri dari dasar lubang dan menatap pemuda berpakaian putih di atas. Dia menginjak kaki kanannya dan berlari seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Zua Wen menatap penjaga gerbang dengan acuh tak acuh. Sambil melambaikan lengan bajunya, dia mengulurkan tangan kanannya ke udara. Ketika penjaga gerbang hanya berjarak belasan meter dari Zua Wen, tangan kanan Zua Wen dengan cepat menunjuk. Dalam sekejap, riak energi yang mengerikan meletus. Tubuh sang penjaga membeku sesaat. Kemudian, ia menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah berubah menjadi lautan yang tak berujung. Tidak ada ujungnya. Ini. Ketakutan muncul di hati penjaga itu tanpa alasan. Dia bisa merasakan bau kematian dari lautan luas ini. Kemudian, di ujung lautan yang tak berujung, penjaga gerbang melihat matahari terbit perlahan. Matahari yang seharusnya terbenam di sebelah barat, kini terbit dari cakrawala. Aneh sekali. Saat matahari berangsur-angsur terbit, sang penjaga merasakan kekuatan mengerikan dari aturan ruang waktu menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, tubuhnya mulai meledak, seolah-olah ada bom kecil yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam tubuhnya. Ketika kerumunan di tepi peron melihat matahari terbit, mata semua orang dipenuhi rasa kagum dan hormat. Ini jelas merupakan kemampuan hukum ruang waktu. Xiao Lang, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa saudara Zuo sebenarnya memiliki kemampuan hukum ruang waktu? Mata indah Tang Ruking menyipit. Dia menatap matahari terbit dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Xiao Lang dan dua orang lainnya di sampingnya. Xiao Lang tersenyum pahit. Ruking, kamu tidak bertanya. Kalau tidak, aku pasti sudah memberitahumu sejak lama. Dan kemampuan hukum ruang waktu saudara Zuo bahkan lebih kuat daripada yang ada di percobaan kedua. Yao Xiang Jun juga sangat terkejut. Dia memandang matahari terbit dengan ekspresi yang rumit, serta sosok ramping yang diterangi oleh sisa-sisa cahayanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, setiap kali saya melihat saudara Zuo, saya menemukan bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kemajuannya terlalu cepat. Saat matahari terbit, kabut berdarah terus keluar dari tubuh penjaga. Kekuatan ruang waktu yang menakutkan beredar di tubuh penjaga, menyebabkan luka yang dialami penjaga menjadi semakin menakutkan dan serius. Pada akhirnya, seluruh tubuh penjaga itu meledak menjadi beberapa bagian, dan kabut berdarah memenuhi langit. Bocah kecil, kau benar-benar pandai menyembunyikannya. Aku benar-benar tidak mau menerima ini. Suara enggan sang penjaga terdengar lagi, namun segera berhenti tiba-tiba saat matahari berangsur-angsur menghilang. Zuo Wen perlahan mendarat di tanah dan berlutut dengan satu kaki. Dia terengah-engah, dan wajahnya sedikit pucat. Kekuatan matahari pudarnya samudera memang meningkat, namun konsumsinya juga lebih besar. Pada saat ini, Zuo Wen tampak seperti telah diperas hingga kering. Seluruh tubuhnya tidak berdaya dan lemas di tanah. Meskipun aku sendiri yang menciptakan kemampuan ini, sayangnya tingkat kultifasiku masih terlalu rendah. Beban menggunakan kemampuan ini terlalu berat bagiku. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan segera mengeluarkan sajadah. Setelah meletakkan pembatas di sekelilingnya, ia mulai memulihkan diri dan memulihkan energinya. Kemampuan hukum ruang waktu umumnya digunakan oleh para kultifator Void Sky Ninstep. Kemampuan ini tidak terlalu berat dan dapat digunakan sesuai keinginan mereka. Namun, Zuo Wen baru berada di langkah ke-7 langit Void. Jarak antara dirinya dan langkah ke-9 langit Hampa tidaklah kecil. Menggunakan kemampuan hukum ruang waktu memang terlalu berat. 2.343 Saat Zuo Wen menghabisi penjaga gerbang, semua orang di belakangnya menjadi linglung. Setelah beberapa lama, salah satu dari mereka berkata seolah-olah sedang berbicara sambil tidur, penjaga gerbang sudah diurus. Bisakah kita pergi ke pulau ke-3? Kita menang. Kita bisa meninggalkan tempat ini. Ayo pergi. Ayo cepat ke pulau ke-3. Siapa tahu, mungkin ada sesuatu yang bagus di sana. Sorak-sorai tak henti-hentinya. Kemudian, para pembudidaya bergegas ke sisi lain panggung. Banyak kultifator yang menutup mata terhadap Zuo Wen ketika mereka melewatinya. Mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih. Yao Xiangjun, Tang Ruking, dan Xiaolang tidak tahan lagi dan memarahi para kultifator. Sayangnya, tak seorang pun mendengarkan omelan mereka. Mereka semua bergegas ke ujung peron seperti orang gila. Seolah-olah mereka akan kehilangan harta karun jika mereka terlambat. Tak lama kemudian, hanya Yao Xiangjun, Tang Ruking, Xiaolang, Xiaoyin, dan Xiaofu yang tersisa di peron, bersama Zuo Wen yang duduk bersila dan memulihkan diri. Orang-orang ini terlalu penuh kebencian. Jika bukan karena saudara Zuo, bagaimana mereka bisa melewati pos pemeriksaan ke-3. Mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, kata Tang Ruking dengan sangat tidak senang. Xiaolang, Xiaoyin, dan Xiaofu juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Di antara mereka, Xiaolang berkata, Jika aku tahu, saudara Zuo tidak akan membunuh penjaga gerbang. Dia bisa pergi sendiri. Zuo Wen tidak akan melakukan itu. Aku tahu karakternya. Alasan dia membunuh penjaga gerbang bukan untuk semua orang di pulau itu. Dia melakukannya untuk teman-temannya, yaitu kamu. Yao Xiangjun menghela nafas. Mendengar ini, Tang Ruking, Xiaolang, dan Xiaolang pun tersadar. Kemudian, mereka menatap Zuo Wen dengan mata penuh rasa terima kasih. Setelah penjelasan Yao Xiangjun, mereka akhirnya mengerti bahwa Zuo Wen tetap tinggal untuk membunuh penjaga gerbang demi mereka dan bukan untuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu. Nona Yao, sepertinya Anda sangat mengenal saudara Zuo. Mungkinkah Anda rekannya? Tang Ruking tiba-tiba berkata dengan nada menggoda. Xiaolang dan kedua saudara laki-lakinya juga memandang Yao Xiangjun dengan penuh arti. Entah itu Tang Ruking, Xiaolang, atau dua lainnya, mereka semua sangat merasakan kecantikan Yao Xiangjun yang tiada taraf. Seperti kata pepatah, kecantikan akan bersanding dengan pahlawan. Di mata mereka, Zuo Wen dan Yao Xiangjun adalah pasangan yang ditakdirkan. Yao Xiangjun pertama kali tertegun, dan kemudian wajahnya yang cantik memerah ketika dia berkata, Kamu salah paham. Aku bukan pendamping dao saudara Zuo, aku hanya temannya. Jadi begitu, aku bersikap kasar. Nona Yao, tolong jangan tersinggung. Kata Tang Ruking dengan wajah memerah. Untuk sesaat, mereka berlima terdiam. Namun, keheningan di antara kelima orang itu dengan cepat dipecahkan oleh Zuo Wen. Dengan lambayan lengan bajunya, Zuo Wen mencabut semua ikatan di sekelilingnya dan perlahan berdiri. Saudara Zuo, kamu baik-baik saja. Kemampuan ilahi ruang waktumu sangat kuat, tetapi beban yang kau pikul tidaklah kecil, kan? Xiaolang datang ke hadapan Zuo Wen dan bertanya dengan khawatir. Xiaolang telah menduga bahwa Zuo Wen akan menjadi sangat lemah setelah menggunakan matahari laut yang memudar beberapa kali. Dia harus segera pulih. Ya, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ayo pergi ke pulau ketiga. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke sisi lain peron. Xiaolang dan yang lainnya segera mengikuti. Namun, Yao Xiangjun menggertakan giginya. Dia melihat bahwa Zuo Wen masih tidak berinisiatif untuk berbicara dengannya, yang membuatnya sedikit kesal. Namun, ketika dia ingat bahwa dia sekarang adalah seorang wanita, dia juga tahu bahwa dia tidak banyak berinteraksi dengan Zuo Wen. Bahkan jika dia menghadapi Zuo Wen, dia sepertinya tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain peron, ada tangga menuju ke bawah. Mereka berenam berjalan selama dua jam dan akhirnya sampai di ujung tangga. Itu masih sebuah pulau, tapi itu bukan pulau biasa. Itu adalah pulau yang penuh dengan tumpukan tulang. Jika dilihat lebih dekat, dasar pulau itu sebenarnya adalah kerangka binatang besar yang mengambang di laut. Sekilas, tulang-tulang di pulau itu adalah manusia, binatang, dan bahkan spesies yang tidak diketahui. Setidaknya, hanya dengan melihat tulangnya saja, Zuo Wen bertanya-tanya spesies apa itu. Apakah ini pulau ketiga? Apa hubungan pulau ini dengan pintu keluar? Tang Ruking sedikit mengernyit. Zuo Wen juga cukup bingung. Dia segera menoleh ke arah Yao Xiangjun dan berkata, Nona Yao, apakah Anda tahu sesuatu tentang tempat ini? Alasan Zuo Wen bertanya pada Yao Xiangjun terutama karena Yao Xiangjun berasal dari Istana Enam Keinginan. Dia pasti sudah menyelidiki tempat ini sebelumnya. Tanpa diduga, Yao Xiangjun menggelengkan kepalanya dengan hampa dan berkata sambil tersenyum masam, Aku memasuki sungai pasir hisap ruang waktu terutama untuk inti ruang waktu. Itu juga pertama kalinya aku tahu bahwa ada sesuatu seperti kunci ruang waktu di sini. Jadi, Zuo Wen mengangguk. Tampaknya Yao Xiangjun tidak tahu bagaimana cara mendapatkan kunci ruang waktu di sini. Aku ingin tahu di mana leluhur lu dan orang-orang yang memasuki pulau ini sebelumnya sekarang. Si olang tiba-tiba bertanya. Mata Zuo Wen berkedip saat Divine Sense-nya tiba-tiba keluar. Namun, pada saat Divine Sense-nya keluar, raungan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi bergema di benaknya. Raungan ini membawa kekuatan sobek yang menakjubkan. Lautan kesadarannya hampir runtuh karena suara gemuruh ini. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru menarik kembali indera ketuhanannya. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Keadaan Zuo Wen yang tidak normal segera menarik perhatian Yao Xiangjun dan yang lainnya. Saudara Zuo, ada apa? Yao Xiangjun bertanya dengan gugup. Zuo Wen menyeka darah dari sudut mulutnya dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia berkata, Aku baru saja memperluas indera ilahiku untuk menjelajahi pulau ini, tetapi terhalang. Pulau ini benar-benar berbeda dari dua pulau sebelumnya. Aku merasa pulau ini dipenuhi aura kekerasan. Kita harus berhati-hati, kata Yao Xiangjun dengan sungguh-sungguh. Tang Ru King dan yang lainnya juga mengangguk. Bukan hanya Yao Xiangjun, mereka juga merasa ada yang tidak beres dengan pulau ini. Adapun apa sebenarnya yang salah, mereka tidak tahu. Ayo pergi, ayo kita pergi ke tengah pulau, kata Zuo Wen. Yang lain mengangguk tanpa keberatan dan mengikuti Zuo Wen. Mereka tahu bahwa tujuan Zuo Wen pergi ke pusat pulau adalah untuk mendapatkan hadiah tingkat ketiga. Masih terdapat pilar batu di tengah pulau, namun pilar batu ini agak berbeda dengan dua pulau sebelumnya. Pilar batu ini terbuat dari tulang yang dicampur batu. Saat mereka tiba di tengah pulau, mereka berenam berhenti dan melihat pemandangan di tengah pulau. Di sekitar pilar tulang di tengah pulau, terdapat mayat yang belum menjadi dingin. Zuo Wen mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa mayat-mayat ini adalah semua kultifator yang mengikuti dari pulau kedua. Zuo Wen bahkan melihat seorang kenalan di antara mayat-mayat ini. Dan kenalan ini tak lain adalah si petani yang agak gemuk. Kultifator yang agak gemuk itu berbaring tidak jauh dari pilar tulang, matanya penuh ketakutan. Di dada kultifator yang agak gemuk itu, luka seukuran kepalan tangan telah meledak. Pada saat ini, lukanya masih berdara aneh. Kematian orang lain tidak jauh berbeda dengan kultifator yang sedikit gemuk ini. Pada dasarnya, dada mereka terbuka dengan luka sebesar kepalan tangan, dan luka tersebut mengeluarkan darah hitam. 2344 Zuo Wen tidak melihat luzu di antara mayat-mayat itu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Tang Ruking menggigil saat melihat mayat-mayat menyedihkan di sekitar pilar tulang. Xiao bersaudara juga tidak terlihat terlalu baik. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam dan menjadi lebih waspada. Dia merasa pulau ini sangat aneh. Apalagi saat pandangannya tertuju pada pilar tulang di depannya, ia merasakan hawa dingin yang pekat, seolah sedang ditatap oleh ular berbisa yang diam-diam memburu mangsanya. Ini pulau pemakan jiwa. Jangan sentuh pilar tulang di pulau pemakan jiwa. Pilar tulang ini bukan hadiah. Itu akan membawa kematian padamu. Suara rendah terdengar di benak Zuo Wen. Nadanya penuh peringatan. Mata Zuo Wen bergerak. Dia tidak asing dengan suara ini karena pemilik suara ini adalah kepala misterius itu. Zuo Wen menghela nafas lega. Tampaknya kepala misterius itu telah memperhatikan persidangannya selama ini. Namun, dia juga tahu bahwa kepala misterius itu ingin menanyakan sesuatu padanya. Ia pasti tidak ingin diamati di sini. Lagi pula, dia tahu lokasi mata kiri dan jantung kepala misterius itu. Orang ini masih membutuhkannya untuk mendapatkan mata kiri dan jantungnya. Bagaimana mungkin dia bisa melihatnya mati dalam persidangan ini? Senior, apa yang harus saya lakukan? Kepala misterius ini sudah lama tinggal di sini. Ia pasti tahu cara mendapatkan kunci ruang waktu. Ketika kata-kata Zuo Wen keluar dari mulutnya, suara itu terdiam. Setelah sekian lama, suara itu terdengar lagi. Kunci ruang waktu dijaga oleh orang itu. Jika kamu ingin mendapatkan kunci ruang waktu, kamu harus masuk jauh ke dalam sarang orang itu. Namun, kekuatanmu masih jauh dari cukup. Bahkan jika kau telah memahami kekuatan super ruang waktu, itu masih belum cukup. Kepala misterius itu terdengar tak berdaya. Siapakah orang yang sedang kamu bicarakan? Tanya Zuo Wen. Penguasa Pulau Tulang. Pulau ini adalah tempat makan orang itu. Namanya adalah Tauti Bersayap Petir. Ia memiliki nafsu makan yang besar dan dapat menelan apa saja. Ia adalah salah satu dari empat binatang buas besar yang dibesarkan oleh penguasa ruang waktu. Ia sangat sulit untuk dihadapi. Kepala misterius itu berkata tanpa daya. Zuo Wen tahu bahwa kepala misterius dari Master Ruang Waktu itu mungkin adalah penguasa kuil ruang waktu. Namun, dia merasa aneh bahwa Master Ruang Waktu itu sebenarnya memelihara empat binatang buas. Terlebih lagi, dari nada kepala misterius itu, tampaknya keempat binatang besar itu tidak bisa dianggap enteng. Seberapa kuat Tunder Wing Tauti? Tanya Zuo Wen dengan suara berat. Kepala misterius itu berkata dengan acu tak acu, empat binatang buas agung penguasa ruang dan waktu terkenal karena kehebatan bertarung mereka. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari seorang ahli Daokon Firming biasa. Namun, sebagian besar kekuatan mereka telah disegel oleh penguasa ruang dan waktu. Kekuatan mereka mungkin berada di sekitar alam kenaikan ke sembilan Void Sky. Zuo Wen menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka keempat binatang buas itu begitu menakutkan. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik pengkonfirmasi Dao biasa. Zuo Wen tahu bahwa kekuatan ahli pembuktian Dao berada di atas sembilan langkah langit Void, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Zuo Wen bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultifator sembilan langkah langit Void, apalagi seorang ahli penguatan Dao. Yang membuat Zuo Wen semakin kesal adalah meskipun Thunder Wing Taoti telah disegel sebagian besar kekuatannya oleh Space Time Master, kekuatannya masih berada di Void Sky Nine Steps Enlightenment Realm. Kekuatannya mungkin tidak jauh berbeda dari Mu Cheng Sui. Meskipun kekuatan Zuo Wen jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia tahu betul bahwa dia masih jauh dari tandingan seorang kultifator Void Sky Nine Steps jika dia bertemu dengannya lagi. Karena Thunder Wing Taoti memiliki kekuatan ahli alam pencerahan kehidupan, Zuo Wen hanya bisa melarikan diri jika dia bertemu dengan Thunder Wing Taoti. Saya menyarankan Anda untuk tidak memaksakan diri. Sekarang Thunder Wing Taoti tidak ada di sini, saya masih bisa menggunakan kemampuan ilahi untuk memindahkan Anda. Jika tidak, semuanya akan terlambat. Kepala misterius itu mulai membujuk Zuo Wen. Senior, tolong beritahu saya di mana sarang Thunder Wing Taoti dan di mana kunci ruang waktu di sarang Thunder Wing Taoti. Tanya Zuo Wen. Suara kepala misterius itu terputus-putus. Rupanya, dia terkejut karena Zuo Wen melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tahu betapa mengerikannya Thunder Wing Taoti, tetapi dia tetap ingin mengambil risiko. Apakah kau tahu konsekuensi dari pertemuan dengan Thunder Wing Taoti? Kemampuan ilahi Waning Sun Abuf Desi milikmu tidak begitu berguna melawan Thunder Wing Taoti. Kau sedang menggali kuburmu sendiri. Nada bicara kepala misterius itu sedikit gelisah dan bahkan sedikit terdorong untuk mengumpat. Senior, saya tahu ini, tapi saya bilang saya harus mendapatkan kunci ruang waktu. Jika Anda tidak mau memberitahu saya, saya akan menemukannya sendiri, kata Zuo Wen ringan. Kepala misterius itu sama sekali tidak berdaya melawan Zuo Wen. Ia mendengus dan berkata, jaga dirimu baik-baik. Ini adalah lokasi sarang Thunder Wing Taoti dan kunci ruang waktu. Saat kau mati, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Setelah kepala misterius itu mengirimkan informasi lokasi kepada Zuo Wen, ia tidak mengatakan sepatah katapun. Ia benar-benar diam. Zuo Wen, sebaliknya, terkejut melihat informasi tambahan di benaknya. Diam memeriksa informasinya sebentar dan akhirnya menemukan bahwa sarang Thunder Wing Taoti sebenarnya berada di kedalaman laut di bawah Pulau Tulang. Informasi tersebut juga menyebutkan cara menuju ke dasar laut di bawah Pulau Tulang. Informasi tersebut bahkan menunjukkan bahwa Thunder Wing Taoti keluar untuk mencari makanan pada tengah malam dan pagi-pagi sekali. Saudara Zuo, mari kita pergi ke Pilar Tulang sekarang dan lihat apa hadiahnya. Setelah menyadari tidak ada yang aneh kecuali mayat-mayat di sekitarnya, Xiao Lang dan yang lainnya menjadi lebih berani. Di antara mereka, Xiao Lang tidak sabar untuk maju dan meletakkan telapak tangannya di Pilar Tulang. Zuo Wen memimpin dan mencegat Xiao Lang. Kemudian, dia melemparkan Xiao Lang ke belakang. Xiao Lang bangkit dengan canggung dan memandang Zuo Wen dengan bingung. Zuo Wen berkata dengan suara rendah, jika kamu benar-benar meletakkan telapak tanganmu di Pilar Tulang, kamu akan mati. Dalam informasi yang diberikan oleh Kepala Misterius tersebut, secara spesifik disebutkan bahwa mereka tidak boleh menyentuh Pilar Tulang yang berada di tengah pulau. Karena begitu Pilar Tulang disentuh, maka Thunder Wing Taoti akan segera terbangun di kedalaman pulau. Pada saat itu, hal itu dapat menimbulkan bencana. Zuo Wen menunjuk ke mayat di sekitar mereka dan berkata, saya kira orang-orang ini menjadi seperti ini karena mereka menyentuh Pilar Tulang. Sebaiknya kita lebih berhati-hati, Xiao Lang dan yang lainnya bingung. Mata Xiao Lang dipenuhi rasa bersalah. Dia benar-benar tidak memikirkannya dengan matang. Mayat-mayat bertumpuk, tetapi dia masih melakukan sesuatu yang bodoh. Mari kita cari tempat untuk dijadikan gua tempat tinggal dulu. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen memimpin rombongan berjalan-jalan di sekitar pulau. Kemudian, mereka menemukan sebuah gua tulang di tempat yang agak terpencil. Zuo Wen memasang lapisan-lapisan pembatasan di gua tulang dan memasang arai penyembunyian yang sangat tersembunyi di pintu masuk gua. Baru kemudian dia berhenti. Aku mungkin harus keluar sebentar. Sebelum aku kembali atau mengirimimu pesan, kamu tidak boleh meninggalkan kediaman gua. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen meninggalkan gua kediaman. 2345 Setelah Zuo Wen meninggalkan gua, dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil Zuo Wen yang berpakaian hitam. Pergi ke tengah pulau. Zuo Wen memerintahkan Zuo Wen berpakaian hitam dan pergi ke pinggir pulau. Dia menatap air laut yang dingin dan kelabu di luar, menarik nafas dalam-dalam, lalu menceburkan diri ke dalam laut. Apa yang menimpa wajahnya adalah rasa dingin yang tak ada habisnya. Itu bukanlah dinginnya biasanya, tapi dinginnya waktu. Jika seorang kultifator biasa memasuki laut, dia akan dibekukan di tempat oleh aturan ketertiban ruang waktu. Namun, Zuo Wen berbeda. Ia telah menguasai aturan tata ruang dan waktu, sehingga air laut tidak terlalu memengaruhinya. Zuo Wen terus menyelam ke dalam laut. Semakin dalam ia menyelam, semakin kuat pula rasa dinginnya. Ketika Zuo Wen memasuki laut, dia menemukan ada pilar tulang di dasar pulau. Itu meluas ke dasar laut. Zuo Wen mengikuti pilar tulang dan menyelam ke bawah. Setelah kurang lebih 4 jam, akhirnya dia sampai di ujung pilar tulang yang merupakan dasar laut. Di sana, seekor binatang yang sangat besar tergeletak di tanah dengan mata tertutup, seolah sedang tidur nyenyak. Binatang itu bertubuh kambing dan berwajah manusia. Matanya berada di bawah ketiaknya, dan ia memiliki gigi harimau dan cakar manusia. Ia memiliki kepala besar dan mulut besar. Ada dua sayap petir besar di tubuh binatang itu. Dari kejauhan, Zuo Wen bisa melihat cahaya petir yang memancar dari permukaan sayap petir itu. Terutama aura yang terpancar dari binatang ini. Meskipun Zuo Wen berada jauh, dia masih bisa merasakan ketakutan. Zuo Wen tahu bahwa itu pasti Tunderwing Tauti yang disebutkan oleh kepala misterius itu. Tunderwing Tauti memang salah satu dari 4 binatang ganas besar. Auranya saja membuat Zuo Wen gemetar ketakutan. Ini bukan pertama kalinya Zuo Wen melihat seorang Tauti. Ketika dia berada di benua armor surgawi, tunggangan Dewa Utama Kuil Kekacauan adalah seorang Tauti. Namun, garis keturunan Tauti dari Dewa Penguasa tidaklah murni. Dibandingkan dengan Tunderwing Tauti di depannya, perbedaannya seperti langit dan bumi. Terlebih lagi, Tunderwing Tauti memiliki sepasang sayap petir yang unik. Jelas sekali, Tunderwing Tauti adalah fierce beast yang bermutasi. Secara umum, binatang ganas yang bermutasi jauh lebih kuat daripada binatang ganas biasa. Zuo Wen bersembunyi di kejauhan, dia tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia dengan cermat mengamati lingkungan di sekitar Tunderwing Tauti. Tiba-tiba, mata Zuo Wen tertuju pada ujung pilar tulang di bawah dada Tunderwing Tauti. Ada kristal hijau di ujung tulang. Kristal ini memancarkan esensi kehidupan yang sangat kaya. Merasakan asal kehidupan dari kristal, kehidupan Zuo Wen Tauti, kalung, kalung Tauti, terjemahan Yao Yao. Kristal kehidupan asal kehidupan adalah asal kehidupan dan asal kehidupan adalah kehidupan 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 kematian dan kehidupan 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 terjemahan. Namun, kekuatan hidup yang terkandung dalam kristal yang tertanam di pilar tulang jauh melampaui kalung yang diberikan Yao Xiangjun padanya. Mengingat kalung yang diberikan Yao Xiangjun kepadanya telah menyelamatkan nyawanya beberapa kali, matanya tiba-tiba menyala. Jika dia bisa mendapatkan kristal yang terisi asal mula kehidupan, dia pasti akan kaya. Di ujung pilar tulang, Zuo Wen Tauti melihat sebuah panggung batu yang tingginya setengah dari tinggi manusia. Di permukaan panggung batu itu, ada untayan cahaya hijau yang pekat. Di dalam kunci lampu, ada kunci hitam yang mengambang. Saat Zuo Wen Tauti melihat kunci hitam itu, dia terkejut. Dia terlalu akrab dengan kunci hitam itu. Bukankah kunci ruang waktu yang dia cari? Kunci ruang dan waktu benar-benar ada di sini. Zuo Wen Tauti bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat, tetapi dia segera tenang kembali. Dia menatap tunderwing Tauti, yang kelopak matanya masih terkulai, seolah-olah sedang tertidur lelap. Namun, dia tidak merasa rileks atau kehilangan ketenangannya setelah melihat Spaceti Meki. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan kunci ruang waktu, dia harus memancing tunderwing Tauti pergi. Kalau tidak, kunci ruang waktu hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh. Pada saat itu, di depan pilar tulang di tengah pulau tulang, Zuo Wen Tauti berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia menyipitkan matanya dan mengepalkan tangan kanannya, membantingnya ke pilar tulang di depannya. Segera, kekuatan besar meletus dari tangan Zuo Wen yang berpakaian hitam. Setelah itu, pilar tulang mulai bergetar hebat, dan seluruh pulau juga mulai berguncang. Yao Siang Jun Tauti dan yang lainnya, yang bersembunyi di gua tempat tinggal di tepi pulau, terkejut dan gelisah. Setelah pukulan Zuo Wen Tauti, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia meninju pilar tulang itu lagi dan lagi. Untuk sesaat, frekuensi guncangan di seluruh pulau menjadi semakin mengerikan. Ledakan itu seperti guntur yang teredam. Di dasar laut, Tundur Wing Tauti, yang kelopak matanya terkulai, tiba-tiba membuka matanya yang seperti lentera. Di dalam pupilnya, ada kemarahan yang haus darah. Suara mendesing. Tundur Wing Tauti membentangkan sepasang sayap petir. Petir yang tak terhitung jumlahnya bagaikan naga marah yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke segala arah. Kemudian, Tundur Wing Tauti menyapu ke arah permukaan laut seperti embusan angin. Dalam sekejap, ia menghilang ke dasar laut. Sangat cepat. Tundur Wing Tauti memandangi sisa petir di dasar laut dengan ngeri. Kecepatan Tundur Wing Tauti melampaui ekspektasi Tundur Wing Tauti. Itu bahkan lebih cepat dari teleportasi. Aku harus segera mendapatkan kunci ruang waktu. Tundur Wing Tauti sangat cepat sehingga Tundur Wing Tauti tidak akan bisa melarikan diri lama-lama. Tundur Wing Tauti menyadari betapa mendesaknya situasi ini dan segera pergi ke tempat di mana Tundur Wing Tauti berada. Petir yang tersisa belum sepenuhnya hilang. Ketika Tundur Wing Tauti memasuki tempat itu, dia dapat dengan jelas merasakan mati rasa akibat petir yang melewati tubuhnya. Itu bukan perasaan yang baik. Zua Wen Tauti dengan cepat berjalan ke depan platform batu dan melihat kunci cahaya yang tak terhitung jumlahnya di permukaan kunci ruang waktu. Matanya sangat serius. Kunci-kunci ringan itu tidak sederhana. Cara mereka dibungkus menyiratkan aturan ruang waktu. Zua Wen Tauti juga memperhatikan bahwa energi kunci cahaya berasal dari kristal hijau yang bertatahkan di ujung pilar tulang. Gelombang energi dalam kristal hijau itu jelas merupakan sesuatu yang belum pernah dilihat Zua Wen Tauti sebelumnya. Kalau dia menyerang kunci lampu itu secara gegabuh, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjebolnya. Kalau dia ingin merusak kunci cahaya, dia harus menekan sumber energi kunci cahaya tersebut. Memikirkan hal ini, Zua Wen Tauti mengulurkan tangan kanannya dan meraih kristal hijau. Namun, tak lama kemudian, Zua Wen Tauti terhempas oleh energi yang kuat. Ia tak dapat menahan diri untuk mundur. Zua Wen Tauti memandangi kristal hijau yang bertatahkan pilar tulang dengan ngeri dan mengerutkan kening. Dia tahu ada batasan kuat pada permukaan kristal. Dengan level Zua Wen Tauti, dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa pembatasan tersebut pasti dibuat oleh Master Array yang kuat. Jika dia ingin memecahkannya, tidak mungkin tanpa beberapa hari. Tetapi Zua Wen Tauti tidak punya banyak waktu terbuang. Nak, biar ku beritahu sesuatu. Kau harus menghancurkan mata formasi di permukaan kristal kehidupan secepat mungkin. Tunderwing Tauti terlalu cepat. Aku khawatir ia akan segera kembali. Saat itu, kau tidak akan bisa pergi. Suara kepala misterius itu kembali terngiang di benak Zua Wen Tauti. Zua Wen Tauti sangat senang. Dia tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada kepala misterius itu sebelum dia menerima semua informasi. Setelah beberapa saat, Zua Wen Tauti membuka matanya. Kemudian, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan menunjuk ke permukaan kristal hijau. Kemudian, mata formasi di permukaan pembatas itu muncul. Zua Wen Tauti melambaikan tangan kanannya dan segera mengeluarkan bis bone araydis. Dia mulai mematahkan pandangan formasi pada batasan tersebut. Saat Zua Wen menghancurkan formasi, Tunderwing Tauti telah melompat keluar dari air. Ia menatap sosok hitam di tengah pulau dengan api di matanya. 2346 Ekspresi Zua Wen yang berpakaian hitam sedikit berubah. Dia mendengus dingin saat melihat kilat yang mengerikan itu. Dengan gerakan tangan kanannya, dia memanggil phagocytosis. Setelah tubuh asli Zua Wen pergi, dia memberikan phagocytosis kepada Zua Wen yang berpakaian hitam. Phagocytosis adalah harta paling berharga milik raja pemakan, jadi harta itu jauh lebih kuat di tangan Zua Wen yang berpakaian hitam daripada di tubuh aslinya. Phagocytosis meluas hingga berukuran 300 meter ketika dipanggil oleh Zua Wen yang berpakaian hitam. Ia berdiri di depan Zua Wen yang berpakaian hitam, benar-benar menghalangi petir yang menakutkan. Sejak phagocytosis digabungkan dengan buah dao kedua, sajak dao surgawi di dalamnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan phagocytosis juga telah meningkat pesat. Kekuatan phagocytosis saat ini sebenarnya telah melampaui artefak ilahi pemecah subsurga, dan mendekati tingkat artefak ilahi verifikasi dao. Zua Wen tahu bahwa jika dia menyatukan dua buah dao yang tersisa ke dalam phagocytosis, phagocytosis akan mencapai tingkat artefak ilahi verifikasi dao. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia ingin menggabungkan dua buah dao yang tersisa dengan phagocytosis, dia harus membuka lebih banyak batasan. Mata seukuran lentera Tunderwing Tauti menatap dingin ke arah Zua Wen yang berpakaian hitam. Melihat serangannya tidak berpengaruh, kemarahan di matanya menjadi semakin kuat. Gemuruh. Tauti sayap petir meraung. Sayapnya yang menggelegar terbentang dan terlipat, lalu menghilang seperti sambaran petir. Ketika Tunderwing Tauti muncul lagi, itu sudah berada di atas Zua Wen yang berpakaian hitam. Tunderwing Tauti membuka mulutnya dan mengeluarkan bola petir besar. Bola petir itu tidak biasa. Permukaannya seperti kilatan petir, tetapi bagian dalamnya transparan seperti bola kaca. Itu bukan bola petir biasa. Di dalam bola petir itu terdapat hukum ruang waktu yang mengerikan. Zua Wen yang berjubah hitam bahkan dapat melihat bahwa ketika bola petir itu dimuntahkan oleh Tauti bersayap petir, ruang dan waktu di sekitarnya tampak telah berhenti. Hanya bola petir itu yang bergerak maju perlahan. Saat bola petir mendekat, Zua Wen yang berpakaian hitam menyadari bahwa waktu dan ruang di sekitarnya telah berhenti total. Kekuatan pengikat yang kuat yang dihasilkan oleh stagnasi ruang waktu mengikat Zua Wen yang berpakaian hitam. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memegang Zua Wen yang berpakaian hitam di tangannya. Dahit Zua Wen yang berpakaian hitam dipenuhi keringat dingin. Dia merasa jika dia terkena bola petir ini, dia pasti akan mati. Ketakutan akan kematian menyerbu pikirannya, menyebabkan dia meraung ke langit. Gemuruh. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Zua Wen yang berpakaian hitam. Kemudian, pakaian Zua Wen yang berpakaian hitam terkoyak dan tubuhnya mengembang, memperlihatkan tubuh asli raja pemakan. Mengaum. Sepasang mata emas Devorer King menatap dingin ke arah Tauti bersayap petir di depannya. Dengan sapuan cakar emasnya, phagocytosis di depannya terhempas. Tanda emas muncul dari phagocytosis. Masing-masing tanda emas memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Saat tanda emas itu meledak, ikatan ruang waktu di sekitar Devorer King terputus. Kemudian, Devorer King meraih phagocytosis dengan cakarnya. Kuku kanannya menginjak udara dan menghilang seperti embusan angin, terjun ke kedalaman laut di belakangnya. Saat Devorer King pergi, tanda emas yang perkasa dihancurkan sepenuhnya oleh bola petir. Mata ganas Tauti bersayap petir bersinar. Rasanya gelombang kekuatan dari Devorer King yang membuatnya bersemangat. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya tiga binatang buas lainnya di bawah tuannya yang bisa memberikan perasaan seperti ini. Tapi sekarang, ia merasakan kegembiraan seperti ini dari binatang eksotis lainnya. Bagaimana ia bisa melepaskan kesempatan ini? Gemuruh! Gemuruh! Tauti bersayap petir mengeluarkan raungan rendah. Ia mengembangkan sayap petirnya dan langsung menghilang. Setelah Tauti bersayap petir dan raja pemakan meninggalkan Pulau Tulang, Yao Xiangjun, Tang Ruqing, dan Xiaolang yang bersembunyi di dalam gua, gemetar saat berjalan keluar. Aura yang dipancarkan oleh Lightning Winget Tauti terlalu menakutkan. Seolah-olah mereka adalah semut di depan Lightning Winget Tauti. Siapa yang memancing binatang itu pergi? Saya belum pernah melihat binatang raksasa emas itu sebelumnya. Tang Ruqing berkata dengan ragu. Xiaolang dan dua lainnya menggelengkan kepala. Yao Xiangjun, sebaliknya, sedikit mengernyit. Samar-samar dia merasa bahwa binatang raksasa emas itu pasti ada hubungannya dengan Zua Wen. Namun kini, Zua Wen seakan menguap begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, hal ini membuat Yao Xiangjun cemas dan khawatir. Sementara Yao Xiangjun dan yang lainnya kebingungan, di kedalaman laut yang dingin, seorang pemuda berjubah putih melanggar batasan dengan tatapan serius. Fiuh! Melihat ujung pilar tulang yang telah kehilangan semua batasannya, Zua Wen menghela napas lega. Matanya dipenuhi kegembiraan. Zua Wen memegang kristal hijau di tangan kanannya dan mengeluarkannya. Kemudian, dia segera memasukkannya ke dalam cincin rohaninya. Tanpa pasokan energi dari kristal hijau, kunci lampu hijau di permukaan kunci ruang waktu langsung redup. Zua Wen menghancurkan kunci lampu hijau menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan dan meraih kunci ilahi ruang waktu yang ada di dalamnya. Saya akhirnya mendapatkan kunci ruang waktu. Ini sungguh tidak mudah. Zua Wen menunjukkan senyum santai. Untuk mendapatkan kunci ruang waktu, dia telah melalui banyak kesulitan. Simpan, selamatkan aku. Tepat saat Zua Wen hendak pergi, sebuah suara lemah datang dan menarik perhatian Zua Wen. Suara itu datang dari tempat di mana Tauti bersayap petir terbaring. Itu adalah dasar laut. Zua Wen masih bisa melihat bentuk tubuh Tauti bersayap petir di dalam lumpur. Di tengah lumpur, ada sebuah benda yang sedang menggeliat. Itu adalah tangan yang terus-menerus meraba-raba. Mata Zua Wen berkedip. Dia melangkah maju, meraih tangan itu, dan menariknya keluar. Itu adalah patung tanah liat. Fiuh! Patung tanah liat itu berlutut di tanah dengan tangan di atas tanah. Ia terus terbatuk-batuk dan terlihat sangat menyedihkan. Meskipun patung tanah liat itu tertutup lumpur dan mustahil untuk melihat penampakannya, Zua Wen mampu menebak identitas orang tersebut dari bentuk patung tanah liat tersebut. Leluhur lu, Zua Wen berkata sambil mengerutkan kening. Saudaraku, bisakah kamu membantuku? Selama kamu membawaku keluar, kuil lu pasti tidak akan menganiaya kamu, leluhur lu dengan cepat berkata dengan suara rendah. Leluhur lu sebenarnya sedikit sedih. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda berkulit putih di depannya tidak hanya melewati level ketiga, tetapi juga masuk jauh ke dalam sarang Tauti bersayap letir dan memperoleh kunci ruang waktu dan kristal kehidupan. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Tauti bersayap letir tidak akan berbaik hati untuk tidak membunuhmu, bukan? Zua Wen bertanya dengan heran. Mendengar itu, mata leluhur lu memancarkan sedikit rasa malu. Dia tergagap seolah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan melakukannya. Kamu sendirian sekarang. Zua Wen tidak peduli dengan leluhur lu. Karena tekanan dari Tauti bersayap letir di dalam lumpur, leluhur lu terkubur di dalam lumpur dan tidak dapat melepaskan diri. 2.347 Aku akan beritahu kau, asal kau membawaku pergi. Leluhur lu takut Zua Wen akan pergi, jadi dia segera menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah Zua Wen mendengarkan, tatapannya menjadi aneh. Dia menatap leluhur lu dari atas ke bawah, dan tatapan leluhur lu menjadi semakin malu. Ternyata setelah leluhur lu melewati level ketiga dengan luka serius, dia memasuki pulau tulang. Secara alami, dia menyentuh pilar tulang di tengah pulau, yang mengarah ke Tunderwing Tauti. Leluhur lu kebetulan memiliki banyak batu petir, yang merupakan biji atribut petir. Itu adalah bahan untuk menyempurnakan senjata, dan itu juga merupakan makanan favorit Tunderwing Tauti. Mengandalkan batu guntur, leluhur lu tidak terbunuh oleh Tunderwing Tauti. Tunderwing Tauti memperlakukan leluhur lu seperti mainan. Biasanya, ia akan menekan leluhur lu ke dalam lumpur. Begitu ia bosan, ia akan membawa leluhur lu keluar dan bermain dengannya. Ia juga akan meminta batu guntur dari leluhur lu sebagai camilan. Sampai sekarang, ketika Tunderwing Tauti dipancing oleh Zwa Wen, leluhur lu akhirnya ditemukan dan diselamatkan oleh Zwa Wen. Zwa Wen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun kekuatan Tunderwing Tauti sangat mengerikan, pikirannya seperti anak berusia tujuh atau delapan tahun. Sungguh disayangkan bagi leluhur lu. Penerus terhormat kuil lu diperlakukan seperti mainan oleh seekor binatang buas. Saudaraku, kamu harus menyelamatkanku. Selama kamu menyelamatkanku, kuil lu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kata leluhur lu dengan tergesa-gesa. Zwa Wen tidak tahu tentang apa yang disebut kuil lu, dan dia tidak peduli dengan hal-hal di kuil lu. Namun, leluhur lu tidak memiliki permusuhan dengannya, jadi dapat dimengerti jika dia akan menyelamatkannya. Lagipula, dia bukanlah orang yang berdarah dingin. Ayo pergi. Zwa Wen berkata dengan acuh tak acuh. Dia mencengkeram kerah baju leluhur lu dengan tangan kanannya dan mengangkatnya dengan posisi yang sangat memalukan. Kemudian, dia menendang dengan kaki kanannya dan bergegas menuju laut. Mata leluhur lu berkilat dingin, tetapi dia menahannya. Lagipula, dibandingkan dengan martabatnya, hidupnya lebih penting. Guyuran. Setelah beberapa saat, Zwa Wen melompat keluar dari air dan mendarat di tepi pulau tulang. Suara percikan air pun menarik perhatian Yao Xiangjun, Tang Ruking, dan empat orang lainnya tak jauh dari situ. Mereka berlima segera menjadi sangat waspada. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Zwa Wen, ekspresi mereka langsung menjadi rileks. Saudara Zwo, apakah kamu baik-baik saja? Kamu mau pergi kemana? Yao Xiangjun buru-buru melangkah maju, matanya yang indah tertuju pada Zwa Wen, penuh perhatian. Dia tidak menyadari bahwa Zwa Wen sedang menggendong leluhur lu. Leluhur lu adalah orang pertama yang menyadari Yao Xiangjun. Melihat Yao Xiangjun tidak memperhatikannya dan malah menatap pemuda berpakaian putih itu dengan penuh perhatian, hatinya terbakar karena cemburu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Ayo ambil sesuatu. Tunggu, aku tahu cara meninggalkan tempat ini. Aku akan membuka pintu keluarnya. Saat dia berbicara, Zwa Wen dengan santai meletakkan Lu Zhu di tanah dan bergegas menuju tengah pulau. Melihat tindakan Zwa Wen, Yao Xiangjun memperhatikan bahwa leluhur lu sedang digendong oleh Zwa Wen, dan bertanya dengan heran, Leluhur lu. Mengapa kamu bersama Zwa Wen? Leluhur lu memaksakan senyum tetapi tidak mengatakan apapun. Melihat leluhur lu tidak berbicara, Yao Xiangjun mengabaikannya dan mengikuti Zwa Wen. Tang Ru King, Xiao Lang, dan tiga lainnya secara alami mengikuti dari belakang. Segera, hanya leluhur lu yang tergeletak di tanah seperti anjing mati. Brengsek, saat aku meninggalkan tempat ini, aku pasti akan memberi pelajaran pada wanita jalang itu. Adapun bajingan itu, dia sebenarnya berani mendesain wanitaku. Dia bahkan sengaja mempermalukanku. Saya pasti tidak akan melepaskannya. Mata leluhur lu dingin, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Zwa Wen tentang menemukan jalan keluar, dia dengan cepat menopang dirinya dan berjalan menuju ke tengah pulau. Zwa Wen berhenti di depan pilar tulang dan berkomunikasi dengan kepala misterius di pikirannya. Diam-diam ia berkata, Senior, aku sudah mendapatkan kunci ruang dan waktu, jadi aku seharusnya sudah menyelesaikan uji cobanya. Sekarang, beritahu aku cara meninggalkan tempat ini. Meskipun kamu menggunakan trik untuk mendapatkan kunci ruang waktu, kamu masih dapat dianggap telah menyelesaikan ujian. Bagaimana dengan ini? Letakkan kristal kehidupan yang kamu peroleh ke dalam pilar tulang, dan aku akan menghubungkannya ke pintu keluar untukmu. Suara kepala misterius itu terpancar ke dalam pikiran Zwa Wen. Zwa Wen tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan kristal kehidupan dan menempelkannya ke permukaan pilar tulang. Tiba-tiba, cahaya hijau muncul, menerangi pilar tulang putih itu. Kemudian, Zwa Wen menyadari bahwa warna hijau di permukaan kristal kehidupan perlahan-lahan meredup, dan dia tidak bisa menahan perasaan sakit hatinya. Kristal kehidupan mengandung saripati kehidupan yang kaya, dan sangat berguna bagi setiap kultifator. Bahkan dapat menyelamatkan nyawa di saat kritis. Sekarang esensi kehidupan pada kristal kehidupan terus-menerus abis, bahkan Zwa Wen pun merasa enggan. Ketika sepertiga warna hijau pada permukaan kristal kehidupan menghilang, akhirnya berhenti. Kemudian, Zwa Wen menemukan bahwa sebuah pintu hijau telah muncul di permukaan pilar tulang. Apakah ini pintu keluarnya? Tang Ru King, Yao Xiang Jun, dan empat orang lainnya memperlihatkan ekspresi kegembiraan saat mereka melihat pintu hijau di permukaan pilar tulang. Mereka telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah bermimpi untuk bisa meninggalkan tempat ini. Sekarang kesempatan untuk pergi telah muncul di hadapan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Kalian keluar dulu. Zwa Wen berkata pada Yao Xiang Jun dan yang lainnya. Zwa Wen, bagaimana denganmu? Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Yao Xiang Jun memandang Zwa Wen dengan heran. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kalian keluar dulu, aku akan menyusul nanti. Zwa Wen berkata sambil tersenyum. Tang Ru King, Xiao Lang, dan tiga lainnya buru-buru menangkupkan tinju mereka untuk memungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Zwa Wen, dan kemudian memasuki pintu hijau tanpa syarat apapun. Nona Yao, kenapa kamu tidak masuk? Zwa Wen memandang Yao Xiang Jun, yang masih tidak bergerak, dan bertanya dengan cemberut. Alis tipis Yao Xiang Jun sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara rendah, Saudara Zuo, apakah ada hal lain yang perlu kamu urus di sini? Saya rasa tidak ada yang lain. Saat Zwa Wen hendak berbicara, ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, suara gemuruh yang menggemparkan bumi datang dari jauh, menembus langit. Hanya raungan ini saja yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Wajah cantik Yao Xiang Jun menjadi pucat, dan darah mengalir dari sudut mulut dan telinganya. Apakah itu binatang buas itu? Saudara Zuo, cepatlah ikut aku. Binatang buas itu terlalu menakutkan. Ia pasti memiliki kekuatan sembilan langkah langit kosong. Kau pasti akan mati jika tetap di sini, kata Yao Xiang Jun buru-buru. Namun, saat Yao Xiang Jun selesai berbicara, Zwa Wen sudah menyapu depannya. Kemudian, Zwa Wen dengan lembut menempelkan telapak tangannya ke bahu harum Yao Xiang Jun. Puff! Yao Xiang Jun mengerang dan mengeluarkan setegah, gup darah. Dia memandang pemuda berpakaian putih di depannya dengan tidak percaya, dan kemudian jatuh ke pintu hijau. Saat Yao Xiang Jun memasuki pintu hijau, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa di kejauhan dari pulau tulang, seekor binatang buas raksasa dengan sepasang sayap yang menggelegar sedang mendekat dengan cepat. Sasarannya adalah Zwa Wen yang berpakaian putih. Saat ini, punggung Zwa Wen menghadapnya, dan kepalanya sedikit terangkat. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambut sebahunya berkibar tertiup angin. Dia berdiri dengan keras kepala di tempat, menyambut binatang buas raksasa yang datang. Adegan ini akhirnya membeku di mata Yao Xiang Jun. Kemudian, dia benar-benar menghilang ke dalam pintu hijau. Zwa Wen menghela nafas pelan, menatap Tundero Stouti dalam diam. Dia tahu bahwa Devoring King telah kalah, dan dia telah kalah secara menyedihkan. Untungnya, aura kehidupan Devoring King belum hilang. Rupanya, Tundero Stouti belum sepenuhnya membunuh klonnya. Kloning raja pemakan sangat penting bagi Zwa Wen. Dia tidak bisa membiarkan kloning itu mati di tempat latihan ini. 2348 Mengaum Mata tajam Tauti bersayap petir itu menyemburkan api ketika menatap tajam ke arah pemuda berpakaian putih yang melarikan diri. Ia dapat merasakan bahwa aura kunci ruang waktu dan kristal kehidupan ada pada manusia ini. Manusia itu telah mencuri benda-benda yang dijaganya. Amarah Tundero Stouti membuncah seperti letusan gunung berapi. Ia tidak akan berhenti sampai ia mencabik-cabik manusia menjijikkan itu menjadi beberapa bagian. Tatapan mata Zwa Wen tampak serius saat dia menyaksikan Tauti bersayap petir semakin mendekatkan jarak di antara mereka. Kecepatan Lightning Winget Tauti sungguh tak terbayangkan cepatnya. Sayap Naga Obor di tubuh Zwa Wen telah lama disempurnakan. Kecepatannya sungguh tak tertandingi di dunia. Selain itu, Zwa Wen telah menguasai aturan tata ruang dan waktu. Kecepatan Zwa Wen secara alami lebih cepat. Meski begitu, Tundero Wing Tauti berhasil menyusulnya dengan mudah. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku akan dicabik-cabik oleh orang ini sebelum aku dapat menemukan dopelgangerku. Zwa Wen menarik nafas dalam-dalam dan menjentikkan jarinya. Dia mengeluarkan cakram seukuran telapak tangan. Cakram itu terlihat biasa saja, namun permukaannya dikelilingi oleh kekuatan ruang dan waktu yang kaya. Cakram tersebut adalah roda ruang waktu yang Tang Ruking bantu perbaiki dengan Zwa Wen menggunakan lusinan komponen inti roda ruang waktu. Kecepatan roda ruang waktu tak tertandingi di dunia. Meskipun roda ruang waktu hanya disempurnakan dari komponen inti roda ruang waktu, kecepatannya tidak bisa dianggap remeh. Roda ruang waktu meninggalkan tangan Zwa Wen dan tiba-tiba melebar hingga puluhan kaki, berubah menjadi platform kecil. Zwa Wen melangkah maju, dan tiba-tiba, kekuatan hukum ruang waktu di roda ruang waktu mengalir keluar seperti air terjun, membawa serta Zwa Wen dan lenyap dari tempatnya. Ledakan. Zwa Wen baru saja meninggalkan roda ruang waktu ketika sebuah petir meledak. Kemudian, Tunder Wing Tauti menyapu ke tempat Zwa Wen berada dan mencakarnya. Sayangnya, Tauti bersayap petir meleset dari sasarannya. Tunder Wing Tauti menjadi lebih marah dan terus mengejar Zwa Wen. Zwa Wen menghela nafas lega saat melihat Tunder Wing Tauti tidak terus mendekatinya. Kecepatan roda ruang waktu benar-benar mencengangkan. Kecepatan Tunder Wing Tauti sudah cukup menakutkan, namun ia masih belum mampu mengejar roda ruang waktu. Zwa Wen bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah meskipun Tunder Wing Tauti tidak lagi menutup jarak di antara mereka, roda ruang waktu juga tidak melepaskannya. Begitu saja, Tauti bersayap petir tergantung jauh di belakang roda ruang waktu. Zwa Wen tidak lagi memperhatikan Tunder Wing Tauti di belakangnya. Sebaliknya, dia diam-diam merasakan aura kloningannya. Zwa Wen dapat merasakan bahwa aura klon itu sangat lemah, seolah-olah bisa mati kapan saja. Hati Zwa Wen tenggelam. Dia tahu bahwa klon itu pasti terluka parah. Kalau tidak, auranya tidak akan terlalu lemah. Dua jam kemudian, Zwa Wen mengendarai roda ruang waktu ke laut yang ditutupi gumpalan merah. Flokulan merah menutupi permukaan laut, mewarnai seluruh permukaan laut menjadi merah. Di tengah flokulasi merah, ada seekor binatang raksasa yang penuh luka. Saat pandangan Zwa Wen tertuju pada binatang raksasa itu, matanya tiba-tiba berbinar. Bukankah itu klon yang selama ini dia cari? Namun, kloningan itu terluka parah. Zwa Wen mencoba berkomunikasi dengan kloningan itu beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Sepertinya aku harus turun sendiri untuk mengambil klon itu. Zwa Wen tahu bahwa klon itu berada di ambang kematian. Pada dasarnya mustahil bagi klon itu untuk kembali ke tubuhnya. Dia harus mengambil klon itu sendiri. Namun, Zwa Wen juga memahami bahwa perlu beberapa waktu baginya untuk mengambil klon tersebut. Meski tidak lama, Thunderwing Tauti masih akan menyusulnya. Pada saat itu, tidak mudah baginya untuk pergi melalui roda ruang waktu. Namun, ini adalah satu-satunya jalan keluar dari keputusasaan. Jika dia tidak mengambil klon itu, dia akan kehilangannya sepenuhnya di masa mendatang. Klon tersebut memiliki garis keturunan Raja Pemakan dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari tubuh aslinya. Tentu saja, jika tubuh asli menggunakan Space Time Define Skill, kloning tersebut mungkin tidak sebanding dengan tubuh asli. Namun, kekuatan keseluruhannya pasti lebih kuat dari tubuh asli. Terutama ketika klon tersebut telah melewati tiga bencana dan menjadi Dewa Sejati Peringkat Tiga, kekuatannya akan sebanding dengan ahli langkah ke-9 Langit Void. Pada saat itu, klon tersebut akan menjadi kartu truf terakhir Zwa Wen. Dia pasti tidak bisa kehilangan klon penting seperti itu. Zwa Wen segera mengambil roda ruang waktu dan melompat ke bawah. Dia mendarat di tubuh raksasa King Deforer. Kemudian, Zwa Wen meletakkan tangan kanannya pada Raja Pemakan dan segera menyimpannya di cincin spiritual. Saat dia mempertahankan King Deforer, Zwa Wen segera mengeluarkan roda ruang waktu. Namun, saat dia hendak melangkah ke roda ruang waktu, ledakan menggelegar yang mengerikan memenuhi telinganya. Jelas sekali bahwa petir itu sangat dekat. Tanpa pikir panjang, Zwa Wen mengambil phagocytosis dan melemparkannya ke belakang. Phagocytosis telah dipegang oleh Raja Pemakan. Ketika Zwa Wen mengambil Raja Pemakan, ia secara alami juga menyimpan phagocytosis. Wah! Energi yang mengerikan melonjak keluar. Zwa Wen mengerang. Lengan yang memegang phagocytosis terpelintir keluar dari bentuknya. Dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Mengaum! Tundero Swinget Tauti berhasil menyerang. Ia tidak ingin kehilangan keunggulannya dan melancarkan serangan lain ke Zwa Wen. Tatapan mata Zwa Wen tampak muram saat dia menarik nafas dalam-dalam, lalu tiba-tiba dia menunjuk dengan tangan kanannya. Seketika, Untayan riak energi tak terlihat terpancar dari jarinya. Matahari memudarnya di atas laut. Zwa Wen segera menggunakan keterampilan ilahi. Matahari memudar di atas laut. Matahari yang memudar terbit perlahan. Kemudian, energi mengerikan meledak seperti kembang api saat matahari terbit. Mata Tundero Swinget Tauti mengecil. Serangannya langsung diblokir oleh Waning Sun Abuf Desi. Selain itu, gelombang energi matahari yang memudar di atas laut terus-menerus beraksi pada tubuh Tauti bersayap guntur, menyebabkannya mandek. Memanfaatkan momen ketika Tundero Swinget Tauti berhenti, Zwa Wen akhirnya melangkah ke roda ruang waktu. Ia kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Ketika Tauti bersayap guntur kembali sadar, Zwa Wen sudah berada ribuan meter jauhnya. Tundero Swinget Tauti meraum marah dan terus mengejar Zwa Wen. Tampaknya ia tidak akan menyerah sampai ia berhasil mengejar Zwa Wen. Engah. Di roda ruang waktu, Zwa Wen memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sepucat salju. Sudah sulit baginya untuk menggunakan matahari pudar di atas laut. Selain itu, dia harus menggunakan keterampilan ilahi ini untuk melawan Tauti bersayap guntur. Hal ini membuat Zwa Wen semakin terluka. Sekarang, Zwa Wen hampir tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Tidak mudah baginya untuk mengendalikan roda ruang dan waktu. Zwa Wen mengeluarkan setetes esensi langit berbintang surgawi dari cincin spiritualnya dan menelannya. Namun, kali ini, Zwa Wen menemukan bahwa esensi langit berbintang surgawi tidak sepenuhnya menyembuhkan luka-lukanya. 2.349 Cedera Yang Disebabkan Oleh Silar Ruang Waktu Zwa Wen menyipitkan matanya dan segera memikirkan poin pentingnya. Esensi langit berbintang domain surgawi tidak dapat menghilangkan luka yang tertinggal di tubuhnya karena hukum ruang waktu. Hal ini membuat Zwa Wen memikirkan sesuatu yang menakutkan. Sebagian besar kekuatan hukum ruang waktu hanya dapat ditangkap oleh para penggarap Void Sky Nine Steps, dan kekuatan ini lebih lemah daripada hukum dao surgawi. Karena esensi langit berbintang domain surgawi tidak dapat menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh hukum ruang waktu, ia mungkin tidak dapat menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh hukum dao surgawi. Dengan kata lain, esensi langit berbintang domain surgawi tidak mempunyai efek penyembuhan terhadap para kultifator di bawah langkah ke-9 surga Void atau di atasnya yang telah menguasai kedua hukum ini. Tidak mengherankan bahwa Brahma Agung memiliki begitu banyak esensi langit berbintang wilayah surgawi dan tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, ia telah mengeluarkannya sebagai hadiah. Selain itu, Zuawan telah mengeluarkan genangan esensi langit berbintang wilayah surgawi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ternyata intisari langit berbintang domain surgawi sama sekali tidak berguna bagi eksistensi setingkat Brahma Agung. Karena esensi langit berbintang domain surgawi tidak dapat menghilangkan kerusakan dari hukum ruang waktu, Zuawan hanya dapat mengandalkan hukum ruang waktu yang telah dia kuasai untuk pulih secara perlahan. Terlebih lagi, Zuawan menemukan bahwa setelah terluka oleh energi hukum ruang waktu, dia sebenarnya tidak dapat dengan bebas memobilisasi energi hukum ruang waktu di dalam tubuhnya. Meskipun Zuawan telah pulih dari luka-lukanya, ia masih belum dapat menggunakan kekuatan hukum ruang waktu dengan bebas. Pada dasarnya, ia hanya berangan-angan untuk menggunakan waning sun on the sea. Zuawan menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa setelah terluka oleh silar ruang waktu, mungkin ada celah pada fondasi tubuhnya. Jika cedera ini tidak dihilangkan tepat waktu, itu tidak akan baik baginya di masa depan. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Zuawan mendesah. Roda ruang waktu berdesing dan berubah menjadi aliran cahaya. Tak lama kemudian, roda itu mendarat di pulau tulang. Adapun tunderwing tauti, meskipun masih mengejar Zuawan, ia tidak bisa mengejarnya sama sekali. Pada saat ini, gerbang hijau pada pilar tulang di tengah pulau itu perlahan menyusut. Gerbang itu mungkin akan segera menghilang sepenuhnya. Zuawan menghela nafas lega. Untungnya, dia berhasil kembali tepat waktu. Jika dia lebih lambat, pintu hijau itu akan benar-benar menghilang. Setelah menyingkirkan roda ruang waktu, Zuawan melangkah melewati pintu hijau. Di sisi lain pintu hijau itu masih ada dasar tebing. Pada saat ini, di antara banyak makhluk yang membeku dalam waktu abadi di sekitar dasar laut, es di permukaan enam sosok berangsur-angsur mencair. Ketika tangan Yao Xiangjun kosong, dia mendapatkan kembali kebebasannya. Dia meregangkan anggota tubuhnya, dan setelah memastikan bahwa jiwanya memang telah kembali ke tubuh fisiknya, dia merasa lega. Namun, saat pandangannya tertuju pada pemuda berpakaian putih yang masih membeku di simpul waktu tak jauh dari sana, hatinya yang tenang kembali dilanda ketegangan. Tang Ruking, Xiao Lang, Xiao Yin, dan Xiao Fu muncul dari waktu beku mereka. Mereka berempat secara alami memperhatikan Yao Xiangjun, yang telah kembali normal, dan berkumpul di sekelilingnya. Tentu saja, perhatian mereka berlima sepenuhnya terfokus pada pemuda berpakaian putih itu. Apa yang tidak mereka sadari adalah simpul waktu beku yang jauh dari tebing telah mencair juga. Ekspresi leluhur lu tampak jelek. Dia melirik Yao Xiangjun dan empat orang lainnya di dekatnya dan mendengus dingin di dalam hatinya. Kemudian, dia diam-diam meninggalkan dasar laut. Mengapa kakak Zuo belum bangun? Mungkinkah terjadi sesuatu di sana? Xiao Lang bertanya dengan cemas. Tang Ruking memukul kepala Xiao Lang dan berkata, kamu terlalu banyak bicara. Kakak Zuo sangat kuat. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Xiao Lang mengusap kepalanya dan tertawa bodoh. Dia buru-buru setuju. Saat mereka berlima mengkhawatirkan Zuo Wen, es di sekitar pemuda berbaju putih itu pecah berkeping-keping. Pemuda berkulit putih yang membeku dalam simpul waktu perlahan jatuh ke tanah. Zuo Wen membuka matanya dan melihat tatapan prihatin dari lima orang di depannya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil keluar. Setelah menyapa Yao Xiangjun dan keempat orang lainnya, indra ilahinya diam-diam memasuki cincin roh. Setelah menemukan bahwa memang ada kunci ruang waktu berwarna hitam dan kristal kehidupan di dalam cincin roh, dia menghela napas lega. Sidang sudah selesai. Kau boleh meninggalkan tempat ini. Suara acu-ta'acu terdengar, dan segera setelah itu, kepala misterius perlahan muncul dari tebing. Yao Xiangjun dan keempat orang lainnya mundur selangkah dan menatap kepala misterius itu dengan waspada. Jika mereka mengingatnya dengan benar, mereka memasuki tempat persidangan tanpa alasan sama sekali karena kepala misterius ini. Sekarang kepala misterius ini telah muncul, bagaimana mungkin mereka tidak gugup. Zuo Wen, sebaliknya, tenang dan tenang. Dia menatap kepala misterius itu dengan pandangan bersyukur. Dia tahu bahwa jika bukan karena bantuan kepala misterius itu, akan sangat sulit baginya untuk melewati ujian yang ditetapkan oleh Master Ruang waktu sendirian. Saudara Zuo, ayo tinggalkan tempat terkutuk ini. Melihat kepala misterius itu tidak melakukan apapun, Yao Xiangjun memandang Zuo Wen dan berkata. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua pergi dulu. Aku masih punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan senior ini. Yao Xiangjun dan empat orang lainnya saling memandang. Mereka semua tahu bahwa kepala misterius itu temperamental dan kuat. Tidak ada yang berani mendekati hal mengerikan ini. Namun, Zuo Wen sebenarnya ingin tetap tinggal dan berbicara dengan makhluk mengerikan itu sendirian. Bukankah dia menganggap hidupnya sebagai lelucon? Tetapi, Yao Xiangjun masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba kekuatan teleportasi menyelimuti dirinya, Tang Ru King, dan tiga orang lainnya. Kemudian mereka berlima menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan Zuo Wen. Terima kasih atas cobaan ini, senior. Zuo Wen menangkupkan tinjunya dan berkata. Kepala misterius itu berkata dengan acuh tak acuh, sama-sama. Anda dan saya memiliki hubungan transaksional. Saya ingin Anda membantu saya menemukan mata kiri dan hati saya, jadi tentu saja saya tidak bisa membiarkan Anda mati. Apalagi saya hanya menurunkan tingkat kesulitan uji coba. Anda bisa lulus karena kemampuan Anda. Zuo Wen menggelengkan kepalanya, tidak setuju dengan kata-kata kepala misterius itu. Jika bukan karena kepala misterius itu, peluangnya untuk lulus ujian tidak akan lebih dari 10%. Dia masih memiliki kesadaran diri. Keluarkan kristal waktu dan ruangmu. Kepala misterius itu tiba-tiba berkata. Zuo Wen terkejut, tetapi dia tidak menolak. Dia mengeluarkan semua kristal waktu dan ruang yang telah dia kumpulkan di cincin rohnya. Kepala misterius itu membuka mulutnya dan mengeluarkan angin mencurigakan. Kemudian, sepertiga kristal yang diambil Zuo Wen langsung tersapu oleh angin mencurigakan dan dihancurkan menjadi pasta. Minumlah. Angin amis bertiup, dan pasta itu dikirim ke mulut Zuo Wen. Zuo Wen ragu sejenak, tetapi tetap menelan pasta itu. Perasaan sejuk menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kemudian mata Zuo Wen bersinar terang. Dia menemukan bahwa setelah meminum pasta tersebut, luka yang disebabkan oleh aturan perilaku ruang waktu di tubuhnya telah sembuh total. Terima kasih, senior. Zuo Wen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kamu sangat ingin mendapatkan kunci ruang waktu ini agar kamu bisa memasuki kuil ruang waktu, kan? Kata kepala misterius itu dengan santai. Jantung Zuo Wen berdetak kencang. Asal usul kepala misterius itu misterius, dan sepertinya dia familiar dengan master ruang waktu. Mungkin ia mengetahui secara spesifik kuil ruang waktu. Tolong beri saya pencerahan, senior. Zuo Wen berkata dengan hormat. Kepala misterius itu memandang Zuo Wen dengan acuh-ta'acuh dan berkata, penguasa ruang dan waktu bukanlah orang yang murah hati. Bahkan jika orang ini jatuh, saya khawatir dia tidak akan meninggalkan banyak hal baik. Ruang waktu kunci yang telah kamu kumpulkan dengan susah payah mungkin akan mengecewakanmu. 2350 Kepala misterius itu menganggup dan tidak lagi peduli dengan kuil ruang waktu. Sebaliknya, ia berkata dengan acuh-ta'acuh, kau hanya punya waktu 100 tahun untuk mengembalikan mata dan jantung kiriku. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Setelah mengatakan itu, kepala misterius itu perlahan menghilang ke dalam dinding batu. Zuo Wen melihat batu giyok darah yang tergeletak dengan tenang di telapak tangan kanannya. Suara kepala misterius itu terdengar di benaknya. Batu giyok darah ini dapat membantumu lolos dari krisis hidup dan mati. Ini adalah hadiahku untukmu. Jangan mengecewakanku. Suara itu perlahan menghilang. Tak lama kemudian, ruang di sekitar Zuo Wen mulai terdistorsi. Ia merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya. Ketika Zuo Wen membuka matanya lagi, langit berbintang yang familiar muncul di depannya. Zuo Wen tidak asing dengan langit berbintang ini. Itu adalah langit berbintang di luar sungai pasir hisap ruang waktu. Pada saat ini, Zuo Wen berdiri di atas meteorit yang sudah rusak. Di belakangnya adalah sungai pasir hisap ruang waktu yang membentang sejauh mata memandang. Saat itu, sungai pasir hisap ruang waktu dijaga ketat. Penggarap berseragam dan senjata berdiri di sekitar sungai pasir hisap ruang waktu. Para pembudidaya ini semuanya berasal dari keluarga pasir hisap. Sebelum Zuo Wen keluar, dia sudah mengira keluarga pasir hisap tidak akan melepaskannya begitu saja, jadi dia mengubah penampilannya terlebih dahulu. Sekarang Zuo Wen telah menguasai hukum ruang waktu, tidaklah sulit untuk menggunakan hukum ruang waktu untuk menyembunyikan auranya. Terlebih lagi, keuntungan melakukan hal itu adalah meskipun Kuang Li berdiri di depannya, dia mungkin tidak dapat membedakan aura aslinya. Ikutlah dengan kami. Begitu Zuo Wen keluar, dua orang kultifator dari keluarga pasir hisap langsung menyerbu dan menatap Zuo Wen dengan tatapan tidak bersahabat. Selama Zuo Wen melakukan gerakan aneh, kedua orang ini akan segera mengamuk dan membunuhnya. Zuo Wen merentangkan tangannya dan tidak melawan, lalu pergi bersama keduanya. Tidak jauh dari sungai pasir hisap ruang waktu terdapat situs lama pilar ruang waktu. Sejak Zuo Wen menghancurkannya, sebuah kuil yang lebih megah dibangun di sini. Kuang Li mengawasi kuil ini. Para pembudidaya sering muncul dari sungai pasir hisap ruang waktu. Wild Gravel tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ketat sebelum membiarkan mereka pergi. Kuang Li duduk di kuil berlubang, dikelilingi oleh langit berbintang yang tak berujung. Tak jauh dari kerikil liar, ada sangkar yang terbuat dari besi cair. Permukaan sangkar dipenuhi riak-riak yang mempesona. Jelas sekali ada lapisan batasan yang kuat di dalamnya. Ada empat orang di dalam kandang, tiga laki-laki dan satu perempuan. Mereka berempat melotot ke arah Kuang Li dengan penuh kebencian, seakan ingin mencabik-cabiknya dengan tatapan mereka. Di luar kandang berdiri seorang wanita cantik dengan wajah pucat. Tangan wanita cantik ini dibelenggu dengan mantra pembatas, dan auranya agak kacau. Nona Yao, Anda dari Istana Enam Keinginan. Saya tidak ingin menyerang Anda. Selama Anda tidak peduli dengan keempat orang ini, saya akan membiarkan Anda pergi sekarang. Kuang Li menatap wanita cantik itu dan berkata dengan lemah. Wanita cantik itu adalah Yao Xiang Jun, yang telah meninggalkan sungai pasir hisap ruang waktu sebelum Zhuowen. Ada pun empat orang yang dipenjara di dalam sangkar itu, mereka adalah Tang Ruking, Xiao Lang, Xiao Yin, dan Xiao Fu. Yao Xiang Jun mengangkat kepalanya dan menatap Kuang Li dengan dingin, lalu berkata, Aku juga teman Zhuowen. Jika kamu ingin membalas dendam pada Zhuowen, kamu juga bisa memenjarakanku atau bahkan membunuhku. Kuang Li memandang Yao Xiang Jun dengan pusing. Posisi Yao Xiang Jun di Istana Enam Keinginan sangat istimewa. Bagaimana dia berani bertindak sembarangan? Jika sesuatu terjadi pada Yao Xiang Jun, keluarga kuiksan mereka tidak akan bisa bertahan di alam surgawi Enam Keinginan. Mereka bisa saja tersesat. Namun, Yao Xiang Jun berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Zhuowen. Hal ini membuat Kuang Li pusing. Jika saudara Zhuowen keluar, itu akan menjadi saat kematianmu. Di dalam sangkar, Xiao Lang memelototi Kuang Li dan berkata dengan dingin. Setelah melihat Zhuowen mengalahkan penantang berkali-kali di ruang uji coba, Xiao Lang sangat percaya pada Zhuowen. Lu Zhu dan Shen Jian tidak dapat mengalahkan penjaga tingkat ketiga bahkan ketika mereka bergabung, tetapi pada akhirnya, Zhuowen mengalahkannya. Dia tahu bahwa ini bukan kebetulan, tetapi Zhuowen benar-benar kuat. Kuang Li tampak seolah-olah mendengar lelucon yang paling lucu. Dia memandang Xiao Lang dengan nada mengejek, yang sedang marah, dan berkata, seorang pengecut yang melarikan diri karena panik. Kamu bilang kalau pengecut itu kembali, itu adalah saat kematianku. Leluconmu sangat lucu. Kamu harus diberi hadiah. Setelah Kuang Li selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Xiao Lang segera mengerang dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya pucat dan tubuhnya mengejang. Kuang Li masih tersenyum, namun senyumannya sangat dingin, seperti sebilah pisau yang tajam, tajam dan tanpa ampun. Tang Ruking dengan cepat membantu Xiao Lang berdiri. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Kuang Li dengan dingin. Karena Zuawen itu, kalian semua mengalami musibah yang tak terduga. Apakah kalian semua merasa sangat tidak berdamai? Jika kalian merasa tidak cocok, maka salahkan saja Zuawen. Dialah yang menyebabkan kalian semua berakhir dalam keadaan seperti ini. Kuang Li berbicara perlahan. Injak, injak, injak. Dua prajurit berjalan dari pintu masuk kuil, dan di belakang mereka ada seorang pria paruh bayabungkuk. Tuanku, ini adalah seorang kultifator yang baru saja keluar dari sungai ruang waktu. Seorang tentara berjalan mendekat dan berkata. Kuang Li dengan santai melirik pria paruh bayabungkuk itu, namun dia tidak menyadari aura yang dia cari. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Sudahkah kamu memeriksanya? Ya, tidak masalah, kata prajurit itu dengan hormat. Karena tidak ada masalah, maka suruh saja dia pergi. Jangan jadi pengganggu di sini. Kuang Li berbicara dengan santai. Tuanku, dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Prajurit itu melanjutkan. Sosok Kuang Li membeku, lalu dia berbalik dan mengamati pria paruh bayabungkuk itu dengan serius. Dia berkata dengan nada menggoda, Kamu mencariku. Pria paruh bayabungkuk itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap mata Kuang Li. Kemudian niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meletus. Kuang Li merasakan ada yang tidak beres. Dia menginjak kaki kanannya dan melompat ke atas puluhan meter. Dia membalik ke belakang lebih dari sepuluh kali dan mendarat seratus meter jauhnya. Tempat di mana dia berdiri telah berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan aturan ruang waktu. Siapakah kamu? Tanya Kuang Li dengan sungguh-sungguh. Begitu Kuang Li selesai berbicara, kedua prajurit bersama pria paruh bayabungkuk itu menjerit dan meledak menjadi dua awan kabut darah. Bukankah selama ini kamu mencariku? Sekarang kau bertanya siapa aku? Pria paruh bayabungkuk itu perlahan berdiri tegak. Kulit wajahnya terus berubah, memperlihatkan wajah muda. Zua Wen. Wajah Kuang Li berubah jelek. Dia menatap dingin ke arah pemuda berpakaian putih di depannya lagi. Kali ini, Kuang Li menyadari bahwa pemuda berpakaian putih di depannya memberinya rasa bahaya yang kuat. Rasa bahaya ini jauh lebih kuat daripada sebelum Zua Wen memasuki sungai ruang waktu. Kuang Li tahu bahwa mereka yang dapat memasuki sungai ruang waktu dan keluar dengan kekuatan mereka sendiri pada dasarnya dapat menguasai aturan ruang waktu atau aturan ruang waktu. Ada juga mereka yang telah memahami aturan ruang waktu, tetapi mereka hanya minoritas. yang telah memahami aturan ruang waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!